Selamat malam Bapak dan Ibu para peserta webinar Philip Futures dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung kembali dengan webinar kami malam ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak dan Ibu dari Jakarta Futures Exchange atau JFX beserta para anggota atau member dari JFX. Dan juga terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Ibu dari Clearing Berjangka Indonesia atau KBI. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh staff Philip Futures dan Apex yang sudah bergabung dengan kami malam ini. Perkenalkan, nama saya Prananda Yuni Andri dari Philip Futures. Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kami dari Philip Futures akan menghadirkan sebuah tema yang sangat menarik yang tentunya juga akan dibawakan oleh para pembicara yang sangat spesial. Pada malam hari ini, kami akan mengetengahkan tema Exploring Palm Oil Trading Opportunities with Apex. Dan untuk pembicara malam ini, kami sudah menghadirkan dua narasumber yang nanti akan saya perkenalkan. Namun sebelumnya, saya akan memberikan beberapa informasi yang juga tidak kalah pentingnya di awal webinar ini. Baiklah, webinar pada malam ini akan terbagi menjadi empat sesi, yaitu sesi pertama pengenalan Philip's Capital Group dan para pembicara, sesi kedua Introduction of Apex, sesi ketiga How to Trade Crude Palm Oil Futures, kemudian sesi keempat Q&A. Pada sesi Q&A ini, jika Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan mengenai materi yang dibawakan oleh para pembicara, Bapak Ibu dapat memanfaatkan fitur chat pada platform GoToWebinar ini. Semua pertanyaan akan kami kumpulkan dan akan kami bahas pada sesi Q&A webinar malam ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk kepada sesi pertama yang akan saya bawakan sendiri. Baiklah, saya akan mulai dengan Philip's Capital Group. Philip's Capital Group pada awalnya terbentuk pada tahun 1975 sebagai stock broker atau broker saham, yang terus berkembang sampai saat ini hingga mempunyai perwakilan di 15 negara di Eropa, Amerika, dan Asia dengan lebih dari 5.000 pegawai. Philip's Capital mempunyai lebih dari 1 juta klien di seluruh dunia dengan aset sebesar 35 miliar USD dan shareholder fund sebesar 1,5 miliar USD. Sedangkan Philip's Futures Group terbentuk di Singapura pada tahun 1983 yang merupakan member atau anggota dari Philip's Exchange Derivative Trading. Saat ini, Philip's Futures Group merupakan member dari 21 bursa di seluruh dunia termasuk Eropa, Amerika, dan Asia. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, Philip's Futures sudah terbentuk sejak tahun 2010. Philip's Futures di Indonesia sudah terdaftar dan diawasi oleh Badan Pengawas Pedagangan Berjangka Komoditi atau BAPAPTI. Philip's Futures di Indonesia juga merupakan member atau anggota dari dua bursa yaitu Jakarta Futures Exchange atau JFX dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange atau ICDX. Baik, demikian pengenalan tentang Philip's Capital Group. Berikutnya, seperti yang saya sudah janjikan di awal tadi, saya akan memperkenalkan para pembicara kita malam ini. Bersama saya sudah hadir dua pembicara yang sangat spesial. Yang pertama akan saya perkenalkan adalah Mr. Sures Mokia, selaku eksekutif direktor dari EPEX. Selamat malam, Mr. Sures. Selamat malam. Anda bisa dengar. Jelas sekali, Mr. Sures. Oke, Mr. Sures Mokia mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun di Capital Market dan sukses membawa banyak trader profesional dari Amerika, Eropa, Singapura, dan Timur Tengah untuk melakukan trading di pasar derivatif Malaysia. Mr. Sures juga sering membagi pengetahuan dan pengalamannya dalam berbagai acara dan pertemuan internasional. Pada malam hari ini, Mr. Sures akan membawakan sesi kedua, yaitu Introduction of EPEX, dengan outline sebagai berikut. Yang pertama adalah Introduction of EPEX, kemudian Indonesian Palm Market, EPEX CPO Contract, EPEX JFX Collaboration, dan yang terakhir adalah View EPEX Data. Baik, kemudian untuk pembicara kita yang kedua, di sini saya akan memperkenalkan pembicara kita kedua, yaitu Mr. Eddie Zhang, selaku Business Development Executive dari Vili Futures. Selamat malam, Mr. Eddie. Selamat malam, Pak Nanda. Selamat malam, Mr. Eddie. Mr. Eddie ini berfokus pada jasa konsultasi untuk produk features seperti commodity dan juga wallet exchange atau forex. Mr. Eddie juga dapat memberikan saran dan masukan mengenai analisa teknikal dan fundamental yang akan menciptakan peluang trading yang relevan kepada para klien. Mr. Eddie Zhang akan membawakan sesi ketiga, yaitu How to Trade Crude Palm Oil Futures dengan outline, pertama, Calculation Profit and or Losses for EPEX CPO Futures, kemudian Trading Platform to Trade dengan menggunakan Philip Nova, kemudian How has EPEX CPO Prices Performed in 2020, kemudian Trading Opportunity with EPEX CPO, dan yang terakhir adalah Conclusion. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Mr. Suresh Mukhiah untuk membawakan materi pada sesi kedua. Silakan, Mr. Suresh, kami persilahkan. Selamat petang kepada semua yang ada hadir pada webinar hari ini. Saya, nama saya Suresh. Saya akan menggunakan kedua-dua bahasa Indonesia setakat yang saya mampu, sebab saya sebenarnya daripada Malaysia. Dan saya juga akan gunakan bahasa Inggeris kerana ada perkataan-perkataan yang mungkin tidak bisa digunakan dalam bahasa Indonesia. Mungkin saya kurang fasil dalam bahasa Indonesia. Jadi, saya akan gunakan juga kedua-dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris untuk memperkenalkan dan memberi presentasi saya hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Philip Futures dan rakan-rakan saya di Philip Futures kerana memberi peluang kepada APEX dan saya untuk memberi presentasi pada malam ini. Terima kasih juga kepada semua yang datang ke webinar hari ini. Malam Sabtu, sepatutnya kita keluar untuk relax dan minum. Tetapi, terima kasih kerana anda semua telah datang untuk mendengar presentasi saya dan seterusnya presentasi daripada rakan saya di Philip Futures. Jadi, saya akan mulakan hari ini dengan agenda. Saya akan cuba setakat upaya untuk tidak menjadi kelompok boring. Saya akan cuba menggunakan contoh-contoh. Sekiranya ada persoalan sementara saya melakukan presentasi ini, saya terlebih dahulu menggalakkan soalan-soalan. Saya akan cuba menjawab setakat yang saya mampu dan soalan yang mungkin saya tak bisa jawab, saya akan hulukan kepada rakan saya di Philip Futures yang mungkin lebih arif berkenaan perkara tersebut. Saya dengan ini, saya akan memulakan presentasi saya. Agenda presentasi saya seperti yang diperkatakan tadi adalah berkenan dengan introduksi APEX. Indonesia Palm Market, maksudnya pasaran sawit di Indonesia. Seterusnya, kontrak CPO, kontrak crude palm oil yang ada di APEX. Seterusnya, saya akan juga membincang sedikit berkenan dengan kolaborasi antara APEX dan JFX. Dan akhir sekali, berkenan dengan cara anda-anda di sana boleh mendapat informasi lebih berkenan dengan kontrak yang ada di APEX. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya sedikit. Nama saya Suresh Mukia. Sebelum saya berada di APEX, saya bekerja di Bursa Malaysia, Komoditi Saham Malaysia selama lebih 20 tahun. Saya di Malaysia dan hubungan saya dengan Philip Futures telah bermula lebih 20 tahun daripada mula saya di Bursa Malaysia sehingga sekarang di mana saya berada di APEX. Tiga tahun lepas, saya telah berhijrah dari Malaysia ke Singapura untuk bersama dengan ketua APEX untuk menubuhkan APEX, iaitu Asia Pacific Exchange, pasaran kehadapan yang ketiga di Singapura selepas Singapore Exchange dan ICE. APEX adalah pasaran kehadapan yang ketiga di Singapura yang diregulasi oleh MAS, iaitu Monetary Authorities of Singapore yang setaraf atau mungkin kombinasi Bank Negara Indonesia dan juga BAPETI. Dia menjaga kedua-dua pasaran saham, bank-bank di Singapura dan juga pasaran kehadapan. Okey, dengan ini saya akan melakukan introduksi berkenan dengan APEX. Please stop me at any one time in case you all have any questions. Sekiranya ada soalan dari sesiapa, tolong just stop me, tanya soalan sebelum saya ke slide yang seterusnya. Kita akan cuba melakukan conversation ini sebagai interaktif supaya anda-anda di sana tidak bosan dengan presentasi saya. Next. First presentation is regarding APEX. Saya akan gunakan bahasa Inggeris untuk menerangkan dulu kepada mereka yang arif dalam bahasa Inggeris dan kemudiannya saya akan menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia untuk menerangkannya sekali lagi dengan sedaya mana yang saya upaya. Asia Pacific Exchange or in short form known as Asia APEX is a global derivatives exchange that was incorporated in Singapore. Maksudnya, ini adalah pasaran kehadapan yang ditubuhkan di Singapura. Approved and regulated by the Monetary Authority of Singapore under the Singapore Securities and Futures Act. APEX di-approve dan di-regulated oleh authority di Singapura di mana mereka yang akan memberi kelulusan dan juga menjaga, meregulate mana-mana pasaran saham dan juga pasaran kehadapan di dalam jurisdiction Singapura. Dia adalah pasaran ketiga, the third exchange license as both an approved exchange as an approved clearinghouse. Seperti di Indonesia, kita ada JFX dan KBI. JFX adalah approved exchange dan KBI adalah approved clearinghouse. Di Singapura, APEX adalah approved exchange and APEX Clearinghouse adalah approved clearinghouse. Dia adalah dua entiti yang ditubuhkan dan diberi kelulusan pada masa yang sama oleh Monetary Authority of Singapore. Monetary Authority of Singapore adalah badan yang paling tinggi di Singapura untuk memberi approval dan juga yang akan meregulate semua bank dan juga pasaran kehadapan dan juga broker-broker. Sama seperti BAPETI di Indonesia. Vision APEX adalah to establish a commodities financial derivatives center providing ASEAN pricing benchmark and a new risk management platform to international influencers. with international influencers. Maksudnya, APEX, visi APEX adalah untuk menubuhkan satu commodity dan financial derivatives, pasaran, commodity dan kewangan di Singapura yang dapat memberi harga bagi negara-negara di ASEAN dan juga memberi satu cara untuk melakukan risk management. Maksudnya, menjaga risiko kita dengan cara yang lebih baik supaya kita dapat mengurangkan risiko daripada turun dan naik harga yang selalunya terjadi akibat perkara-perkara yang berlaku di ruang internasional. Maksudnya, sekiranya harga soybean di US tiba-tiba jatuh, mungkin harga CPO di Indonesia akan jatuh ataupun di Malaysia juga akan jatuh. APEX adalah di sana ditubuhkan untuk memberi peluang kepada peniaga-peniaga dan juga trader-trader untuk mengurangkan risiko mereka secara melakukan transaksi di pasaran kehadapan iaitu di APEX. Next. Please ask me question if you all have any question. Sekiranya anda tidak faham, tolong tanya saya sebab dah lama saya tak gunakan bahasa Indonesia dah betul-betul setahun saya tidak ke Indonesia jadi bahasa saya pun tidak selancar yang sebelum ini. So, tolong tanya saya soalan supaya sekiranya anda tidak faham dan saya akan cuba sebagaimana yang boleh untuk menjawab soalan tersebut. Okay, this is the APEX leadership. APEX leadership di sini adalah pengurusi kita, Juan Lim Hui Hua. Dia merupakan seorang bekas menteri kewangan dan juga transportasi di Singapura. Beliau juga pernah berkhidmat di dalam parlimen di Singapura dari tahun 1996 hingga 2011. Buat masa ini, beliau adalah seorang senior advisor di beberapa syarikat termasuk di Cole Cravers Roberts dan juga co-chairman untuk Tembusu Partners. Beliau mempunyai banyak pengalaman di dalam makroekonomik, banking dan juga corporate governance. Dan antaranya banking, makroekonomik dan corporate governance. Beliau adalah chairman APEX. satu lagi perkara yang tidak disentuh di sini adalah beliau merupakan minister wanita yang pertama di Singapura yang menjadi menteri kewangan dan juga menteri transportasi. Kedua, yang juga merupakan founder, pengasas dan juga ketua setiuhusaha. Nama beliau adalah Mr. Eugene Zhu. Dia merupakan bekas chairman of Chinese Financial Futures Exchange. Dia juga merupakan pengasas dan CEO kepada Dalian Commodities Exchange. Dalian Commodities Exchange adalah kalau bukan yang teratas, mungkin top three exchange di dunia untuk pasaran kehadapan. Mr. Eugene pernah menjadi pengasas bagi syarikat ini, pasaran kehadapan ini antara tahun 1996 hingga tahun 2006. Beliau juga merupakan pengasas dan CEO Chinese Financial Futures Exchange dan kemudiannya menjadi CEO kepada Shanghai Pudong Development Bank. Inilah Mr. Eugene Zhu. Selepas tahun 2015, beliau mengambil keputusan untuk ke Singapura untuk menubuhkan sebuah pasaran kehadapan yang dapat digunakan untuk orang China, dari China untuk melakukan risk management ataupun untuk buat hedging ataupun speculation di luar China dan untuk membolehkan mereka-mereka daripada negara lain, terutama daripada Eropa, US, India dan sebagainya, untuk melihat, trade Chinese product bukan melalui, bukan directly di China tetapi through Singapura, melalui Singapura dengan menggunakan currency yang lebih diterima internationally, diterima antarabangsa iaitu currency USD. Kalau kita nak trading di China, kita kena gunakan renminbi ataupun yuan tapi kalau kita trading di Singapura, kita boleh gunakan duit Singapura, duit US, duit rupiah dan sebagainya. So Mr. Eugene berasa lebih baik kalau dia menubuhkan satu lagi pasaran kehadapan di luar negeri China untuk membolehkan semua orang daripada pelbagai tempat melakukan transaksi dan juga melakukan risk management di pasaran kehadapan tersebut. Dengan itulah vision dia untuk membuka pasaran kehadapan di Singapura terjadi pada tahun 2018 dengan di bulan Mac dan seterusnya mereka telah launch kontrak yang pertama iaitu PAMULIN. Yang itu saya akan explain lebih in my next slide. Next Inilah progress ataupun milestone APEX setakat ini Kita dapat semua approval Proses untuk mendapatkan approval mengambil masa lebih kurang 3 tahun daripada tahun 2015-2016 kita mengambil masa lebih kurang 3 tahun dan pada Februari 2018 APEX telah mendapat kelulusan daripada MAS untuk menubuhkan sebuah pasaran kehadapan dan juga clearing house. Pada Mei 2018 kontrak pertama iaitu kontrak PAMULIN telah di launch Kontrak kedua di bulan Oktober USD C&H Futures currency contract Kontrak ketiga adalah RMG 380 fuel oil contract dan yang saya akan fokus adalah kontrak Skrut PAMUL Futures yang telah di launch pada April 2019 selepas itu pada quarter ketiga 2019 kita telah launch LSFO Low Sulphur Fuel Oil pada quarter tiga 2019 Next Sebelum saya membincang berkenaan dengan APEX Crude PAMUL Futures contract saya akan sentuh sedikit berkenaan dengan Indonesian PAMUL market Next Okay Indonesian PAMUL production and export This is production dan export daripada Indonesia 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 merupakan negara terbesar largest producer of PAMUL Saya tidak perlu lebih terang terlampau banyak berkenaan ini sebab basically Indonesia di mana-mana anda pergi you will be able to see anda dapat lihat pokok kelapa sawit yang tumbuh di kiri di kanan di sini dan di sana Indonesia Indonesia is the biggest producer of the PAMUL market followed by Malaysia sebelum beberapa tahun ini Malaysia merupakan producer dan exporter terbesar di dunia tetapi Indonesia sejak 10 tahun yang lepas telah menjadi the largest producer and pada tahun ini mengikut source USDA Indonesia memproduce lebih 58% daripada produksi PAMUL seluruh dunia Malaysia yang sebelum ini menjadi top producer di dunia kini hanya mempunyai 26% daripada production palm oil and kemudiannya Thailand sekitar 4% Columbia sekitar 2% Nigeria 2% dan lain-lain sekitar 8% sejak kebelakangan ini negara Afrika telah mula berkecimpung dalam bidang palm oil production dan kita dapat melihat production daripada Afrika telah mula bertambah begitu juga dengan South America ada beberapa negara di South America yang cuba menanam pokok kelapa sawit dan tetapi kuantiti yang dikeluarkan di sana masih rendah dan masih jauh daripada apa yang kita lihat ok in terms of export major exporter by destination nombor satu is China nombor dua is India followed by EU Afrika Middle East Pakistan US Bangladesh dan sebagainya India and China mereka selalunya akan saling berganti saling berganti untuk melihat siapa yang jadi top importer palm oil tetapi selalunya kebanyakan minyak akan ke dua-dua negara ini sahaja right next top producers of palm oil in Indonesia nama-nama ini adalah nama-nama yang ada di Indonesia the top producers termasuk Wilma Permata Hijau First Resources AAA Golden Agri Musim Mas Sinar Mas dan sebagainya so these are the top producers sebenarnya there is many other producers terlampau banyak producers cuma yang kita dapat tujuh di dalam slide ini hanyalah segelintir tetapi di Indonesia terlampau banyak producer-producer palm oil next okay seperti yang diperkatakan tadi Indonesia and China remain the top two largest palm oil pre-importing countries in the world India dan China adalah negara di mana Indonesia mengexport dan mereka juga adalah negara di mana yang menerima minyak-minyak tersebut followed by EU Pakistan dan sebagainya next factor factor-factor yang affecting the palm oil price yang ini penting sekiranya anda ingin melakukan transaksi if you want to trade sama seperti pasaran saham dan juga currency dan sebagainya palm oil juga bergantung kepada demand supply government policy correlated product cuaca untuk currency cuaca mungkin tidak ada efek sangat dan untuk palm oil currency juga ada impact now palm oil demand bergantung kepada demand daripada China dan India especially dan juga policy-policy daripada European Union import export policy selalunya bergantung kepada policy negara tersebut demand juga akan will be affected accordingly supply juga akan menunjukkan sama ada harganya akan naik atau jatuh kalau supply-nya banyak harga akan jatuh kalau supply-nya kurang harganya akan naik buat masa ini disebabkan COVID-19 labor shortage so ada kemungkinan mungkin supply-nya kurang and disebabkan itu jika anda melihat harga CPO harga CPO sekarang dah mula melonjat daripada harga lebih kurang 500 USD sekarang harganya sekitar 800 USD so harganya is very bullish perkataan yang selalu digunakan government policy bukan saja government policy di Indonesia tetapi juga government policy di negara-negara yang akan import buat masa ini India baru berlaku India memutuskan untuk mengurangkan levy import so bila dia mengurangkan levy import lebih banyak trader daripada India yang akan membeli minyak sawit so bila lebih ramai demand daripada India harga sawit akan mula naik correlated product seperti yang saya katakan tadi soybean bila kita ke kedai kita akan nampak ada minyak kelapa sawit minyak soybean minyak soy minyak sunflower dan sebagainya harga barang-barang begini akan juga memutuskan sama ada harganya akan naik atau sebagainya cuaca cuaca akan menyebabkan sama ada minyak akan lebih di sama ada kalau banjir orang tak dapat memetik buah kalau panas terik selalunya buahnya tiada walaupun ada buah tapi buahnya tidak akan membesar dengan subuh jadi cuaca juga akan memainkan peranan untuk memutuskan sama ada supply-nya cukup atau sebaliknya currency terlebih selalunya bergantung lebih-lebih lagi kepada pergerakan US dollar kalau US dollar meningkat harga palm oil akan jatuh kalau harga US jatuh harga palm oil selalunya akan meningkat next APEC CPO contract this is the contract this is the contract that we are talking about yang ini saya akan gunakan bahasa inggris untuk menerangkan berkenan contract ini the contract code is CPF contract size is 10 metric ton 10 metric ton the fluctuation price is 1 tick it is 25 cents maksudnya every movement of the contract is 25 cents per tick size maksudnya naik turun is 25 cents satu contract is 10 metric ton so kalau dia naik 1 tick maksudnya dia naik 2 dollar 50 cents untuk 10 ton dan kalau dia jatuh 25 cents kali dengan 10 dia akan jatuh technically 2 dollar 50 cents trading hours bergantung mengikut holiday dan public holiday Singapura Singapura antara negara di dunia yang paling rendah holiday jadi Singapura hampir setiap hari ada trading mungkin sekitar 11 atau 12 hari saja dalam setahun tak termasuk Sabtu dan Ahad di mana mereka tidak ada trading jadi kalau seseorang yang suka trading Singapura tempat di mana berlakunya paling banyak trading trading hours is from 9 to 12.30 and from 1.30 to 16pm that is 6pm maksudnya dari 9 pagi sampai 12.30 petang daripada 1.30 petang hingga 6 petang kontrak series 12 bulan jadi maksudnya you can actually trade 12 months forward and there is also spread contract maksudnya you boleh beli bulan April dan you boleh jual bulan June ataupun you boleh beli bulan you boleh buat keputusan sama ada you nak beli atau jual sesebuah bulan tersebut last trading date is on the 15 of the front calendar month maksudnya sekiranya anda ingin melakukan delivery di bulan January hari terakhir untuk anda melakukan transaksi adalah pada 15 Desember tahun ini kalau anda ingin melakukan delivery pada bulan January maksudnya kontrak ini akan tamat pada kontrak bulan January akan tamat pada 15 Desember tahun 2020 untuk January 2021 initial margin bergantung pada spend yang ini tidak perlu diterangkan lebih it's a formula yang akan kebanyakan pasaran kehadapan menggunakan untuk mereka yang ingin melakukan delivery minimum contract size untuk melakukan satu delivery adalah 500 contract maksudnya kalau 500 contract maksud sorry maximum order adalah my bet maximum order size adalah 500 contract tapi tidak perlu kuatir anda boleh melakukan 100 100 atau 200 300 setiap order key features feature untuk contract ini it's international sebab ia US dollar delivery anda tidak perlu melakukan delivery sekiranya anda ingin melakukan delivery anda boleh melakukan melalui exchange ataupun melakukannya melalui alternative delivery procedure dan melakukannya sebagai exchange for physical perkara-perkara ini saya tidak ingin menyentuh lebih dalam sebab mungkin dia akan mengelirukan jadi sesiapa yang ada persoalan berkenan dengan EFP ADP atau normal delivery terms boleh menghubungi saya ataupun rakan saya di Philip Futures control delivery maksudnya kita tidak membenarkan semua orang menjadi supplier pada minyak kita contract Apex kita memastikan mereka-mereka yang mengeluarkan minyak yang bermutu dan mengikut spesifikasi mereka-mereka begitu saja yang kita terima sebagai approved supplier tempat yang kita terima sebagai pelabuhan untuk memberi minyak adalah dua tempat tiga tempat setakat ini dua di Indonesia dan satu di Malaysia satu adalah Dumai yang kedua di Batam bahagian Indonesia dan pelabuhan Kelang di Malaysia spek adalah international spek iaitu spek forum bagi mereka yang ingin melakukan delivery next salient delivery physical delivery and Apex delivery port seperti yang dikatakan Indonesia Dumai Batam di Malaysia adalah port klang minimum delivery size yang seperti yang saya katakan tadi adalah untuk 500 metric sekiranya anda ingin melakukan melalui approved PTI tetapi kalau anda melakukan daripada Dumai Batam ataupun port klang minimum 2000 metric ton ataupun 200 kontrak untuk melakukan delivery penjual akan menentukan tempat dimana mereka akan menghantar minyak tersebut dan pembeli akan menentukan bila minyak itu akan diterima so gambar ini akan jelas menunjukkan sekiranya anda menerima minyak atau memberi minyak di Dumai ataupun di Batam diskaun 5 dolar diberikan kepada pembeli daripada penjual next this is the contract CPO contract over the last few months contract we are doing an average of around 30,000 lebih kurang 28 hingga 30,000 contract setiap hari ada masa yang di mana contract ini tiba-tiba akan melonjat transaksinya sekitar 60,000 50,000 60,000 open interest buat masa ini adalah sekitar 27,000 20 hingga 30,000 metric ton contract dalam erti kata lain lebih kurang 300,000 metric ton sebagai yang bisa di deliver pada masa seorang pembeli ataupun penjual ingin minyak tersebut next bagi mereka yang ingin mentahui lebih lanjut berkenan dengan Asia Pacific Asia Pacific Exchange dan juga CPF contract berkenan dengan CPO contract anda boleh melihat melalui Apex Mobile Singapura di dalam Apex Mobile Singapura ini ada informasi berkenan dengan contract dan juga berkenan dengan Asia Pacific Exchange tetapi sekiranya anda ingin melakukan transaksi anda kena membuka akaun di Philip Futures dan melakukan transaksi melalui aplikasi yang di akan diberikan oleh Philip Futures please download this mobile and you can get a lot of information regarding Apex as well as Apex CPO prices anda can just look at this screen and you can actually just download this mobile app it's free of charge percuma untuk anda melihat harga CPO dan juga informasi informasi terkini berkenan dengan Pamol next ok this slide actually talks about the correlation correlation antara CPO Apex dan BMD FCPO correlation 99.46 maksudnya harga yang berlaku di Apex Singapura dan di BMD sangat rapat jadi kalau seseorang itu ingin melakukan transaksi di BMD mereka tak dapat melakukan transaksi di BMD anda boleh melakukan transaksi di Apex melalui Philip Futures di Indonesia sebab pergerakan harganya hampir sama satu lagi anda boleh mungkin kalau anda melihat harganya tiba-tiba naik di BMD tapi masih belum naik di Apex anda boleh menjual di BMD dan membelinya di Apex sebaliknya kalau anda melihat harganya naik di Apex tapi masih belum naik atau turun di BMD anda boleh jual di Apex dan membeli di BMD dan tunggu untuk harganya jadi stable lagi sekali so itulah caranya anda melakukan inter-market spread next sama seperti BMD Apex juga have a correlation of 97.8% dengan dalian commodity exchange tidak lama lagi dalian commodity exchange akan membenarkan peserta-peserta dari luar negara untuk melakukan transaksi di China di dalian commodity exchange so anda boleh melakukan perkara yang sama anda boleh membeli di Apex sekiranya harga Apex lebih rendah daripada harga dalian dan menjual bila harga Apex naik dan harga dalian jatuh sebab correlation 97.8% sangat tinggi correlation nya next mereka mereka yang ingin melakukan transaksi fizikal mereka yang dari bahagian komersial yang ingin melakukan delivery mungkin tengah jual dan beli di delivery anda boleh membeli daripada Apex dan menjual di physical market ataupun membeli dari physical market dan menjual di Apex sebab correlation nya sangat rapat 98% sangat sangat very correlated maksudnya melihat pada graf ini correlation nya sama seperti di BMD dan di Dalian tapi ini antara physical market dan pasaran kehadapan Apex jadi mereka boleh membeli harga dengan harga mungkin lebih rendah di Indonesia dan menjualnya di Apex ini mereka boleh lakukan next next sebelum kita berakhir saya ingin mengexplain sedikit memberi penerangan sedikit berkenan dengan relationship yang sangat rapat antara Apex dan JFX Apex dan JFX mempunyai satu relationship yang sangat rapat di mana Apex dan JFX telah melakukan kolaborasi pernah menanda tangan satu MOU untuk penyaluran amanat luar negara PALN di mana sesiapa yang ingin melakukan transaksi di Apex boleh melakukan transaksi tersebut melalui JFX so Apex telah disokong oleh JFX untuk dalam aplikasinya di Bapeti untuk dijadikan sebuah pasaran kehadapan yang di approve di Indonesia selain daripada itu kita juga ingin melakukan kolaborasi dengan Indonesia untuk bukan saja memperkembangkan pasaran Apex di Singapura tetapi lebih penting lagi untuk memperbesarkan dan mengembangkan pasaran dan capital market education berkerjasama dengan JFX untuk educate dan membesarkan lagi pasaran kehadapan di Indonesia Indonesia JFX dan Indonesia juga mungkin akan melakukan kolaborasi untuk mungkin bekerjasama dalam perkara-perkara berkenan dengan palm oil delivery dan juga berkenan dengan mencari produk-produk yang banyak diproduce di Indonesia untuk menjadikan price benchmark maksudnya mendapat menjadikan barangan tersebut satu mendapatkan pricing benchmark dengan menggunakan kedua-dua JFX dan Apex untuk mendapatkan harganya ditetapkan bergantung dengan harga Indonesia not depending on external factors but making Indonesia being the largest producer to determine the price of the products that is produced in Indonesia maksudnya menjadikan Indonesia penetap harga bagi barang-barang yang diproduce di Indonesia dengan begitu banyak dan selain daripada itu also collaborate to form pricing benchmark for other commodities that is other commodity product between Apex di sini kita ingin mungkin akan melakukan bergantung kepada kelulusan yang diberikan daripada kedua-dua MAS dan juga BAPETI kalau kita dapat melakukan di mana harga kita akan diletakkan di JFX dan harga JFX mungkin akan diletakkan di Apex kita melihat hubungan kita dengan JFX sebagai satu hubungan yang akan long lasting untuk jangka masa yang lama next PLN this is basically the way Indonesia di sini FCM Indonesia adalah Philips Futures PT Philips Futures Indonesia anda anda di sana sebagai traders sekiranya anda ingin trade di Apex anda hanya perlu melalui Philips Futures Indonesia dan Philips Futures Indonesia akan dapat melakukan transaksi anda ke Apex melalui JFX dan harganya akan I mean orders and the trades will go through Singapura Philips Philips Singapura dan order tersebut akan masuk ke dalam Apex will there be a time delay no masa yang akan diambil bagi trader trader di Indonesia untuk melakukan transaksi ini di Apex akan adalah sama dengan trader trader di negara Singapura dan negara lain yang ingin melakukan transaksi sebab sistem yang akan ada adalah sama cuma kelulusan dan dari segi approval dari regulation order order tersebut akan melalui Indonesian Philips dan kemudiannya akan ke Singapura Philips dan ke Apex next lastly just a quick update on data next this is how you can actually view Apex prices Apex price you can view it in Bloomberg you can view it in Reuters Bloomberg and also through some of the screens that are there in addition to that you can actually look at Apex prices through Apex website and also Apex mobile Singapura but most importantly if you have Philip Futures system front-end system you will be able to look at Apex prices with regards to Philip Futures system I will let the Philip Futures friend talk about it next lastly before I go I'm reminding you all once again if you all need to know more information about Apex and Apex CPO prices and also information regarding Apex and the Palmall contract and other any other information you can actually go through this Apex mobile Singapura but if you want to trade you have to trade through Philip Futures app next with that next I like to thank you I'm sorry I took a bit more time than what I was given if you have any question you can always ask me thank you Baiklah terima kasih Mr. Sures Bapak Ibu sekalian demikianlah sesi kedua yang telah dibawakan oleh Mr. Sures Mokia selaku eksekutif director dari Apex kami ingatkan sekali lagi kepada Bapak dan Ibu kami masih menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang bisa Bapak dan Ibu sampaikan melalui fasilitas chat di GoTo Webinar Bapak dan Ibu Baiklah selanjutnya saya persilahkan kepada sesi ketiga silahkan Mr. Eddy ya next oke sekali lagi selamat malam kepada Bapak dan Ibu nama saya Eddy terima kasih telah menghadiri webinar di malam hari ini yang diselenggarakan oleh Apex dan Philip Futures next next oke jadi presentasi saya pada malam ini saya akan membawakan sedikit bagaimana perhitungan keuntungan dan kerugian dari kelapa sawit Apex yang kedua adalah aplikasi untuk trading yaitu Philip Nova dan ketiga saya akan membahas sedikit bagaimana kinerja harga kelapa sawit Apex di tahun 2020 ini yang keempat adalah peluang untuk trading kelapa sawit di Apex dan yang kelima adalah kesimpulan oke jadi kita mulai saja next yang pertama adalah perhitungan dari keuntungan dan kerugian Apex seperti yang Bapak Ibu ketahui dalam kontrak berjangka Bapak Ibu bisa long yaitu membeli atau short menjual jadi di sini saya ada dua contoh yang pertama apabila trader ini ambil long position atau beli jadi misalnya tanggal 13 September 2020 seorang trader menemukan adanya potensi harga kelapa sawit akan naik karena ekonomi dunia yang lagi membaik jadi trader ini membeli atau long satu posisi kelapa sawit di harga US 680 untuk trading ini perlu diingatkan bahwa memerlukan margin sebesar US 450 atau sekitar 6,5 juta rupiah jadi apabila prediksi trader ini benar pada tanggal 19 September harga kelapa sawit naik menjadi 700 USD jadi perhitungannya adalah 700 dikurang 640 jadi keuntungannya adalah 20 per metric ton jadi perlu diingatkan bahwa untuk kontra FX ini mempunyai kontrak size sebesar 10 metric ton jadi 10 metric ton dikali 20 jadi total keuntungannya adalah 200 dan ini adalah keuntungan apabila prediksi trader ini benar next dan bagaimana apabila trader ini prediksinya salah dan trader ini harga kelapa sawit jatuh ke harga 660 jadi kerugian yang diambil dari trader ini adalah 20 pemetric ton jadi total kerugian perlu diingatkan bahwa kontrak size-nya adalah 10 metric ton jadi total kerugian adalah 200 next next oke yang contoh contoh kedua apabila trader ini mengambil posisi short atau menjual jadi contoh yang sama seperti tanggal 13 September jadi trader ini menemukan bahwa ada potensi bahwa kelapa sawit ini akan turun karena ekonomi dunia yang lagi memburuk jadi trader ini short atau menjual jadi trader ini dia masuk satu short kontrak kelapa sawit harga kelapa sawit waktu itu adalah 680 dan perlu diingatkan juga bahwa margin untuk kelapa sawit ini adalah 450 USD sekitar 6,5 juta jadi benar pada tanggal 19 harga kelapa sawit turun jadi keuntungannya adalah 20 US pemetric ton jadi total keuntungan yang diambil dari trader ini adalah 10 metric ton dikali 20 yaitu totalnya adalah 200 USD next dan bagaimana apabila prediksi trader ini salah karena trader ini short harga kelapa sawit pada tanggal 19 September naik menjadi 700 USD berarti kerugiannya adalah 20 USD per metric ton jadi total kerugian adalah 10 metric ton dikali 20 yaitu totalnya adalah USD 200 kerugian next dan tentunya kami Philip Futures menyediakan aplikasi yang diberi nama Philip Nova Philip Nova tersedia dalam versi desktop dan versi mobile jadi Bapak Ibu bisa trading kapan dan dimana saja dengan Philip Nova Bapak Ibu bisa trading multi asset dari berbagai bursa berjangka di dunia selain itu Philip Nova juga dilengkapi dengan 90 indikator grafik dan market depth next dan tentunya Bapak Ibu juga bisa trading apex kelapa sawit di Philip Nova next dan ini adalah contoh kontrak bulanan kelapa sawit yang bisa digunakan untuk trading yaitu dari bulan Desember 2020 sampai November 2021 next dari 12 kontrak bulanan ini kontrak bulanan yang paling aktif atau likut itu yaitu di bulan Februari dan Maret volumenya sekitar 9000 lebih dan di bulan Januari volumenya itu sekitar 2000 lebih dan yang terpenting next dan yang terpenting adalah market data dari apex itu gratis dan platform Philip Nova ini juga gratis ya next selain itu di Philip Nova kami juga menyediakan grafik gratis jadi bapak ibu bisa menggunakan ini untuk keperluan trading anda bisa dilihat di samping grafis ada buy auto sell yang artinya beli atau jual jadi gampang sekali bapak ibu bisa langsung beli atau jual dari grafik di sana next beberapa fitur dari Philip Nova yaitu bapak ibu bisa place order dengan menggunakan Philip Nova di desktop atau di hp market data juga tersedia grafik juga tersedia untuk keperluan bapak atau ibu dan apabila bapak ibu lupakan kontrak spesifikasinya bisa dicek di sini dan masih banyak fitur-fitur lain yang tersedia di Philip Nova oke next setelah mendengarkan presentasi dari Pak Sures kira-kira bagaimana kinerja harga kelapa sawit di 2020 ini grafik ini menunjukkan harga kelapa sawit dan harga kedelai yang merah adalah harga kelapa sawit dan yang biru adalah harga kedelai kenapa kelapa sawit dan kedelai karena kedua minyak nabati ini mempunyai korelasi yang cukup tinggi memasuki tahun 2020 COVID-19 mulai menyebar ke seluruh dunia ini pun menyebabkan permintaan kelapa sawit pun turun bisa dilihat di bulan Januari 2020 harga mulai turun sampai ke bulan Mei berbagai negara mulai melakukan lockdown atau membatasi perjalanan masuk dan keluar negeri kebutuhan akan minyak nabati pun turun drastis dan shipping pun juga terganggu dimana kita bisa melihat ini memberi dampak yang cukup besar terhadap permintaan pasar harga kelapa sawit harganya turun dari USD 800 turun menjadi USD sekitar 470 di bulan Mei harga kelapa sawit dan kedelai pun mengalami kenaikan sedikit demi sedikit dikarenakan kebutuhan atas bahan baku sehari-hari dan makanan dan lain-lain harga kelapa sawit ini juga dibantu oleh dari konsumsi dari China dan India yang mulai membeli minyak kelapa sawit dalam jumlah yang banyak untuk persediaan mereka ini juga membuat harga kelapa sawit naik sedikit demi sedikit di samping ini juga harga kelapa sawit didukung oleh minyak kedelai yang juga naik next apa peluang trading menggunakan kelapa sawit jadi secara secara fundamental Bapak Ibu bisa trading jadi ini artikel yang saya dapat dari business times pertama seiring dengan membaiknya situasi COVID negara-negara konsumen minyak kelapa sawit seperti China India dan Europe mereka meningkatkan import mereka dan mereka mengambil kesempatan ini untuk mengisi kembali persediaan minyak kelapa sawit mereka yang kedua minyak kelapa sawit ini juga mengalami peningkatan karena kenaikan harga minyak kedelai ini dikarenakan minyak kedelai dan kelapa sawit mempunyai korelasi yang cukup tinggi minyak kelapa sawit bisa digantikan minyak kedelai ataupun sebaliknya yang ketiga gangguan pasokan minyak kelapa sawit juga menjadi masalah utama karena kekurangan tenaga kerja di daerah penghasil minyak kelapa sawit seperti di Malaysia pembatasan pergerakan yang diberlakukan oleh pemerintah Malaysia statis ini menunjukkan bahwa produksi minyak kelapa sawit di Malaysia pada Oktober berada di bawah rata-rata 1,89 juta ton dalam 10 terakhir ini jadi secara fundamental harga kelapa sawit ini memang mengalami kenaikan dan yang keempat ekspetasi turunnya hasil tanaman minyak bunga matahari persediaan minyak kedelai yang rendah di Amerika Serikat dan cuaca yang tidak mendukung untuk penanaman di Amerika Selatan ini juga menyebabkan pada kenaikan pasar minyak nabati secara umumnya jadi dari segi fundamental ini inilah yang menyebabkan harga kelapa sawit naik sampai sekitar harga 800-an next jadi bagaimana dengan dari segi teknikal contoh pertama adalah trading jangka panjang dan ini adalah grafik per hari di mana ini adalah grafik dari bulan Mei 2009 sampai sekarang saya sendiri mempunyai tiga support level yaitu di level 800 level kedua 665 dan level 3 550 bisa dilihat harga tertinggi di harga 800 dan itu di bulan Januari 2020 kalau kita lihat sekarang harga kelapa sawit sudah tembus 800-an dan karena covid kemungkinan harga akan naik lagi ini pendapat saya apabila harga turun dan menyentuh harga support di bawah 800 kita bisa mencoba untuk mengambil kesempatan ini untuk short atau menjual karena kemungkinan besar harga akan turun ke 665 next next ya bisa dilihat kita harga kemungkinan akan turun ke 665 yaitu di support level kedua next dan apabila harga turun ke level 665 adanya kemungkinan bahwa harga akan turun ke harga sekitar 550 jadi kita bisa mengambil kesempatan pada saat ini untuk mencoba untuk short ini juga bisa dilihat dari indikator yang paling bagian bawah dimana harga kelapa sawit sudah kelebihan permintaan overbought jadi adanya kemungkinan yang sangat besar bahwa kelapa sawit ini sebentar lagi akan turun next oke bagaimana apabila saya mau trading jangka pendek jadi ini adalah contoh trading jangka pendek jadi ini adalah chart grafik per 4 jam untuk jangka pendek dimana ini adalah grafik bulan Maret 2020 2020 sampai November 2020 bisa dilihat di sini saya mempunyai satu trend line warna kuning ini dimana garis yang di bagian atas adalah resistant dan garis yang di bagian bawah adalah support secara jangka pendek apabila harga tidak melalui garis resistant atau garis support ini maka kemungkinan besar harga kelapa sawit akan turun sementara sampai ke garis support next next dimana saya ada satu tanda harga kelapa sawit kemungkinan akan jatuh di bawah harga support ini ini untuk jangka pendek jadi Bapak Ibu juga bisa trading jangka panjang ataupun jangka pendek next oke kesimpulannya pertama secara fundamental harga kelapa sawit apex akan naik tetapi menurut pendapat saya sendiri harga kelapa sawit sekarang sudah sangat tinggi hati-hati harga bisa turun kapan saja kedua secara teknikal menurut pendapat saya kita bisa tunggu harga turun sampai ke level support pertama yaitu USD 800 apabila harga turun kita bisa mencoba untuk menjual atau short yang ketiga Bapak Ibu selalu ingat apabila ingin trading selalu membuat analisis dan manajemen risiko sebelum trading ya sekian dari saya saya kembalikan ke host oke baik kita memasuki sesi terakhir yaitu question and answer kita mulai dengan pertanyaan pertama ini pertanyaan untuk Mr. Eddy Mr. Eddy ada pertanyaan untuk Anda ya how about tax and commission for the trading on this subject jadi komisi dan pajaknya untuk transaksi bagaimana ini Mr. Eddy oke kalau untuk komisi untuk trading di Apex itu komisinya 5 dolar per lot per site jadi di Indonesia itu ada tax 10% jadi untuk satu transaksi misalnya long jadi komisinya itu 5% plus tax 10% jadi 5,5 jadi untuk keluarnya nanti perlu lagi 5 dan 5 dolar tambah tax 10% jadi total itu masuk dan keluar adalah 11 dolar oke jadi keluar masuknya itu satu lot itu adalah 11 dolar ya Mr. Eddy ya benar sekali oke baik kemudian pertanyaan selanjutnya Mr. Eddy ya sekiranya saya ingin trading long dan short pajak-pajak apa saja yang dibebankan ke saya bagaimana perhitungan dan nilai variabelnya nah mungkin pajak sudah dijawab tadi oleh Mr. Eddy mungkin yang belum dijawab itu adalah bagaimana perhitungan dan nilai variabelnya kemudian pertanyaan yang keduanya dari pernanya yang sama apakah ada fasilitas forecast dalam menentukan level support dan resistan seperti moving average fibonacci dan data fundamental mungkin maksudnya adalah apakah nantinya akan ada support atau bantuan-bantuan mengenai perhitungan support dan resistan kemudian perhitungan fibonacci untuk membantu dalam transaksi mungkin itu yang ditanyakan Mr. Eddy silakan oke kalau mengenai pajak di Indonesia pajaknya adalah 10% jadi komisi yang kita ambil tadi saya jelaskan yaitu 5% jadi pajaknya adalah 5 dolar jadi pajaknya adalah 10% jadi total untuk masuk satu site adalah 5,5 dolar jadi oke mengenai perhitungan nilai variabelnya itu maksudnya nilai total komisi gitu ya atau gimana kalau kalau mengenai mengenai komisi kita kalau mengenai nilai apa nih biaya-biaya lain kita tidak mempunyai biaya-biaya lain jadi tadi saya sudah terangkan bahwa di Apex market datanya itu free platformnya juga free jadi ketika Bapak Ibu trading ini cuma bayar komisi saja yaitu 5 dolar plus tax 10% yaitu 5,5 USD oke jadi memang tidak ada biaya-biaya lain ya Mr. Eddie jadi istilahnya free market data ya Mr. Eddie betul sekali dan platform Philipnova ini juga gratis oke oke yang kedua mengenai fasilitas seperti moving average Fibonacci oke mengenai indicator di Philipnova ya kita mempunyai indicator-indicator ini dimana Bapak Ibu bisa menggunakan indicator ini untuk jangka panjang atau jangka pendek jadi saya sendiri apabila saya ingin menentukan level support atau resistance itu tergantung pada trading saya saya mau jangka pendek atau jangka panjang apabila jangka panjang trading dan support saya bakal berbeda dengan jangka pendek jadi perlu ditekankan bahwa apabila Bapak Ibu mau trading itu mesti mempunyai satu objektif yaitu Bapak Ibu mau trading jangka panjang atau jangka pendek dan perlu diingatkan bahwa Bapak Ibu harus mempunyai strategi dalam trading karena ini akan menentukan indikator dan dimana Bapak akan menggambar satu resistance atau satu support dan mengenai fundamental sebenarnya fundamental ini berita-berita ini saya dapat dari online juga Bapak Ibu saya Bapak Ibu mungkin juga bisa melihat atau mendengarkan berita-berita dari internet karena data-data fundamental ini kebanyakan terdapat di internet dan bisa diambil dari sana juga jadi intinya Bapak Ibu juga harus membuat riset sendiri mencari-mencari data sebelum trading juga oke baik oke baik terima kasih Mr. Eddy kemudian disini saya punya tiga pertanyaan untuk Mr. Sures hello Mr. Sures hello oke Mr. Sures ada tiga pertanyaan mungkin untuk Mr. Sures dari penanya yang sama dari satu penanya yang pertama itu adalah is there any circuit breaker when trading the CPO contract in Apex kemudian ya silahkan oke saya jawab soalan yang pertama yes bila harganya naik atau turun 10% akan ada a cooling period oke jadi ada ya Mr. Sures ya ya memang ada oke baik ya what is what is your view on CPO price for quarter one 2021 thank you oke I can't give a view as an exchange person saya tidak bisa memberi pandangan sebagai seorang daripada pasaran kehadapan saya tidak dibenarkan tetapi sebagai seorang individu sama seperti pendapat Pak Edi saya rasa harganya telah melonjak terlampau tinggi dalam tempoh masa yang sangat dekat ini mungkin akan ada pembetulan tapi ianya bergantung kepada cuaca bergantung kepada supply demand dan juga policy-policy daripada negara-negara pengimport dan juga berkenan dengan policy berkenan dengan biodiesel B30 Indonesia dan juga mungkin B20 Malaysia perkara-perkara ini yang akan menentukan naik turun harga sama ada harganya akan naik atau turun dalam kuota pertama saya minta maaf saya tak dapat memberi pandangan sebab saya daripada pasaran kehadapan oke baik ada satu pertanyaan lagi untuk Mr. Sures ini mengenai hedging mungkin saya singkat saja mungkin di sini apakah Mr. Sures dapat menjelaskan sedikit sekilas saja mengenai bagaimana apakah produk APEC ini bisa digunakan untuk hedging pada CPO fisik mungkin seperti itu ok so in Indonesia di Indonesia ramai komersial maksudnya ramai yang dalam urusan palm oil industri maksudnya penanam-penanam ramai dan juga pengeksport pengeksport physical CPO mereka-mereka ini mungkin boleh meletakkan meletakkan menetakkan harga jualan mereka dengan menjual di pasaran kehadapan maksudnya sekiranya sekarang katakan harganya US 800 lebih kurang sebenarnya harganya lebih buat masa ini tapi katakan harganya dalam sekitar 850 katakan mereka boleh menjual di pasaran kehadapan untuk dengan harga 850 bergantung pada apa yang ditunjukkan di dalam matching engine mereka boleh menjual dengan harga tersebut untuk mungkin bulan Januari atau bulan Februari Mac dan dapat menetapkan untuk mereka daripada mungkin katakan kalau mereka tidak menjual lebih awal mungkin tiba-tiba dalam bulan April ataupun bulan Februari bulan Mac harganya jatuh daripada 800 terus kepada 600 mereka tidak akan dapat lagi harga 800 dapat menetapkan harga jualan mereka dalam harga 800 your physical price at 850. That is a good profit for those people who are in the physical market. Buat masa ini mereka-mereka yang di dalam physical market, profitnya memang sangat tinggi sebab cost production mungkin sekitar 450 sahaja. Harga di pasaran sekarang sekitar 800-850. Sekiranya mereka menjual pada harga sekarang, 800-850, they are making a very good profit for their production. Instead of waiting for it to come down to 500 or 600, it's a risk that they are taking if they are not hedging their production. What they should do is to look at futures contract like CPO or BMB CPO or Apex CPO or Dalyan CPO as an insurance. So you buy the insurance, you sell the futures so that you protect your interest on the contract, on the product. I hope I've answered clearly. Okay, Mr. Suresh. Next question for Mr. Suresh ya. Yes. Okay. Apex mempunyai koneksi di beberapa bursa, sekitar 30 bursa untuk koneksinya Apex. Kalau boleh tahu, ada beberapa bursa yang menjual produk CPO selain Apex? Seperti itu, Mr. Suresh. Ya. Okay. Apex adalah salah satu exchange ataupun pasaran kehadapan. Selain daripada Apex, JFX mempunyai satu kontrak, ICDX mempunyai satu kontrak, di China, Dalyan Commodity Exchange mempunyai satu kontrak, di Malaysia, bursa Malaysia mempunyai kontrak, di India, NCDEX mempunyai kontrak, MCX di India juga mempunyai kontrak yang sama. Mungkin berbeza dari segi spesifikasi dan juga mungkin macam di China, kontraknya yang minyak yang sudah diproses. Sementara minyak yang kontrak di Apex dan di Malaysia adalah kontrak minyak yang belum diproses lagi. Tapi, kesemunya adalah kontrak minyak sawit. Bagaimana Anda melihat impact of Western country boycott of CPO due to environment issue to the futures of CPO market? Okay. As an Asian, as a Malaysian, as a Singaporean, as a person who has a strong connection with Indonesia, I am personally not very happy with what the Western countries are doing, especially the European Union, because they are actually, in my opinion, this is my personal opinion, it's not Apex opinion, in my personal opinion, I believe that the European Union is doing this to protect their product, which is rapeseed oil and to a certain extent the soybean oil. So the European Union is actually penalising the palm oil, which is the largest edible oil product globally. The whole world, especially the poor people globally, do use palm oil for their cooking. A lot of them can't afford rapeseed oil or sunflower and soybean and all, because those are all a bit of a premium oil. the poor people use CPO, but just to protect their palm oil, they talk about the destruction of the porous and they talk about the people having, you know, a lot of new cases that they're coming up with, talking about rape and manipulation and exploitation of people. So these are all statements that are made just to protect, in my opinion, their own interests. if they are talking about protection of the forest, the Amazon forest has more destruction compared to the Borneo forest. So in my opinion, they have their own vested interest in coming out with all this statement. Okay, Mr. Suresh. Next question. If we are a CPO producer, how do we sell our CPO to Apex? If you are a CPO producer, there's two ways you can actually do it. First and foremost, the most important thing is for you to apply with Apex to become an approved supplier. You need to become an approved supplier. If you have RSPO, then it is automatic that you can be an approved supplier. If you are not an RSPO, then what you need to do is you need to put in an application to Apex and we will look at your application to approve you as a supplier. Once you have done that, you can actually sell your cargo physical to any of the traders on Apex. But what I would advise you to do is open an account with Philip Futures and you can sell your own cargo based on the price that you see on Apex and you can do your own delivery based on what you actually have. So it's a very simple process. First thing if I were you I will open an account with Philips Futures and see how the market goes. See whether you're comfortable with the market. Then number two you become an approved supplier. You put in an application. The application we will look at it it's quite straightforward if you fulfill all our requirements we will allow you to become our approved supplier. And then you just need to sell on Apex and deliver the contract the oil or if you think the price is very low you can actually buy on Apex and take delivery of the oil. Baik. Terima kasih Mr. Suresh. Kemudian di sini ada satu pertanyaan untuk Mr. Eddie. Mr. Eddie ada satu pertanyaan. Apakah nasabah Indonesia kena double tax untuk transaksi atas keuntungan kena pajak di Indonesia dan Singapura? Silahkan. Oke. Kalau transaksinya itu di Indonesia tidak. Karena kita hanya transaksi di Indo saja. Jadi pajak yang dikenakan itu di komisi saja. Jadi seperti yang tadi saya terangkan kalau misalnya komisinya 5 dolar berarti yang pajaknya 10% kenanya 5,5. Jadi tidak ada double tax. Apabila tradingnya di Singapura itu tidak dikenakan pajak dari Indonesia lagi. Jadi pajaknya itu cuma kena sekali saja. Terima kasih Mr. Eddie atas jawabannya. Di sini kelihatannya sudah semua pertanyaan kami bawakan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah langsung dijawab oleh organizer kami. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian kita sudah sampai pada penghujung acara pada malam hari ini. Jika Bapak dan Ibu ingin mengetahui lebih banyak mengenai kami Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi melalui website kami di www.philipfeatures.co.id atau mengunjungi sosial media kami di Instagram, Facebook, maupun Twitter kami seperti yang tertera di dalam slide yang saya tampilkan ini. Sedangkan apabila Bapak dan Ibu ingin mendapatkan informasi yang lebih tentang produk yang kami bawakan tadi atau mengenai demo account maupun cara pembukaan account, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp kami di 021-5790-6525. Baiklah, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita malam ini. Terima kasih kepada Mr. Sures Mokia. Terima kasih Mr. Sures. Terima kasih. Sama-sama dan terima kasih kembali kepada Philip Tuches. Terima kasih juga kepada Mr. Eddie Zhang. Terima kasih Mr. Eddie Zhang. Terima kasih kembali. Dan terima kasih kepada seluruh peserta webinar kami pada malam hari ini. Selamat malam sampai bertemu kembali pada webinar-webinar kami selanjutnya. Terima kasih.